Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Selamat pagi Untuk buat anak-anakku Kelas 10 Berjumpa lagi di pembelajaran seni budaya Dalam pembelajaran Sudah masuk ke bab 3 Yaitu tentang gerak dasar tari Sebelum pembelajaran dimulai Kalian berdoa terlebih dahulu Berdoa kita mulai Berdoa selesai Nah baik Anak-anakku sekalian Bapak harapkan kalian masih semangat dalam belajar Dan pantang menyerah Untuk terus giat Belajarnya Walaupun pembelajaran kita Melalui daring Namun tidak mengurangi Rasa semangat kita Untuk belajar Ayo persiapkan alat tulis Dan simak video ini Dengan Dengan teliti Dan sungguh-sungguh Ayo kita simak videonya Di minggu yang telah lewat Kita telah mempelajari tentang Gerak dasar tari Gimana Gerak dasar tari tersebut Mempunyai Ada dua Konsep Yaitu Pertama ada konsep Tari tradisional klasik Dan konsep Tari tradisional kerakyatan Nah jadi Pembeda antara Konsep tarian tradisional klasik Itu Mempunyai jiri-jiri Di antara lain Yang pertama Bumbu dan berkembang Dari kalangan bangsawan Artinya disini Adalah Tarian tersebut Diciptakan Dan berkembang Itu Di daerah Kerajaan Kemudian Yang kedua Pola-pola gerak Sudah ditentukan Artinya disini Gerakan-gerakan tersebut Yang sudah diciptakan Itu Tidak bisa dirubah Atau sudah Begem Yang ketiga Memiliki nilai seni yang tinggi Serta makna yang dalam Artinya adalah Gerakan-gerakan tari tersebut Fungsinya untuk Menghibur Dari Kalangan bangsawan Atau raja-raja Maka gerakan tersebut Mempunyai makna Agar Terlihat sempat Yang mana Ditampilkan Kepada Raja Kemudian Yang keempat Yaitu Ukuran-ukuran Keindahannya Melampuai Batas-batas Dara Artinya Disini Karena ditujukan Untuk kepada raja Maka ditampilkan Secara Spesial Atau Yang kelima Tarian Yang disajikan Berpengampilan Serba Mewah Lain dari Gerakan Lias Postum Dengan Olesi Benarinya Kemudian Yang kedua Konsep Tari Tradisional Kerakyatan Ciri-cirinya Yaitu Nomor satu Bersifat Sosial Dan Nilai Seni Yang sedang Berhubungan Dengan Kegiatan Kegiatan Sosial Misalnya Kegiatan Kerja Bakti Dan Dari Segi Gerak Itu Tidak Terlalu Mewah Seperti Tari Tradisional Klasik Kemudian Yang kedua Pola Gerak Sangat Ditentukan Dengan Konteks Sehingga Tari Rakyat Biasanya Memiliki Tema Tentu Artinya Disini Untuk Tari Tidak Terlalu Rumit Sehingga Tari Tersebut Memiliki Tema Tema Terlalu Karena Berhubungan Dengan Bersifat Sosial Kemudian Yang ketiga Merujuk pada Adat Kebudayaan Dan Kebiasaan Masyarakat Lekal Nah Artinya Disini Tari Tersebut Masih Berhubungan Dengan Adat Ketis Tidak Kemudian Yang Oleh Masyarakat Contohnya Kegiatan Baman Mandi Ataupun Bahayun Anak Dan Lain Sebagainya Kemudian Kebiasaan Masyarakat Lokal Contohnya Adalah Seperti Gotong Royong Memperjinkan Perkampungan Yang Keempat Mempunyai Gerak Rias Serta Kostum Yang Masih Sederhana Artinya Tidak Terlalu Mewah Seperti Di Tari Tradisional Klasik Yang Kelima Gerak Terbatas Sekadar Cukup Untuk Berikan Ansen Artinya Disini Gerak Tersebut Cukup Dengan Beberapa Simbol Yang Mana Untuk Menyampaikan Dari Maksud Tarian Tersebut Kita Lanjut Untuk Mengenai Unsur-unsur Pokok Dalam Tarian Di Antaranya Yaitu Ada Tenaga Waktu Dan Ruang Untuk Tenaga Itu Adalah Energi Atau Kekuatan Yang Dikeluarkan Oleh Si Penari Baik Itu Keras Lembut Cepat Kuat Kemudian Lagi Cepat Lembut Bertenaga Dan Lagi Sebagainya Misalkan Untuk Tarian Lagi-lagi Itu Porsinya Misalkan Kuat Cepat Dan Sedang Kemudian Untuk Penari Perempuan Itu Misalkan Gerakannya Agak Lembut Sedang Sedang Itu Sebagai Contoh Kemudian Yang Kedua Ruang 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 Adalah Level Atau Tingatan Gerak Dimana Untuk Ruang Tersebut Ada Level Atas Level Sedang Dan Level Rendah Sebagai Contoh Adalah Gerakan Menjinci Atau Meloncat Itu Adalah Gerakan Lagi Atau Atas Kemudian Gerakan Kuda Kuda Itu Gerakan Sedang Gerakan Berkuli Duduk Itu Adalah Gerakan Termasuk Red Yang Ketiga Waktu Waktu Disini Adalah Tempo Atau Perpindahan Gerak Dari Gerakan Ke Gerakan Lainnya Dari Dimulainya Gerakan Awal Sampai Berakhirnya Tarian Tersebut Kita lanjut Lagi Ke Bahasan Berikutnya Yaitu Tentang Gerak Murni Dan Gerak Maknawi Untuk Gerak Murni Adalah Gerak Tari Dari Hasil Pengolahan Gerak Aslinya Yang Dalam Pengukapannya Tidak Memertimbangkan Sesuatu Pengertian Dari Gerak Tari Tersebut Artinya Disini Adalah Gerakan Yang Mana Tidak Mempunyai Arti Dan Gerakan Tersebut Diciptakan Dari Hasil Pemikiran Atau Perasaan Si Benari Artinya Disini Gerakan Gerakan Yang Diciptakan Tidak Dirangkai Kemudian Yang Kedua Gerak Maknawi Artinya Disini Adalah Gerakan Yang Telah Diolah Menjadi Suatu Gerakan Tari Yang Pengungkapan Mengandung Suatu Pengertian Atau Maksud Nah Gerak Maknawi Kebalikan Dari Gerak Ini Artinya Disini Namanya Maknawi Adalah Mempunyai Makna Dari Gerakan Gerakan Yang Telah Diciptakan Misalkan Orang Yang Sedang Bercermin Bagaimana Kemudian Orang Yang Sedang Berlari Bagaimana Kemudian Orang Yang Sedang Berjalan Bagaimana Dan Lain Sebagainya Nah Kita Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Yang Pertama Konsep Gerak Dasar Tari Kemudian Yang Kedua Disini Adalah Fungsi Tari Fungsi Tari Cukup Beragam Fungsinya Ada Beberapa Di Antaranya Seni Tari Sebagai Sarana Upacara Untuk Kegiatan Misalnya Ritual Yang Berhubungan Atau Yang Bersifat Sakra Dan Magis Kemudian Yang Kedua Seni Taris Sebagai Hiburan Nah Disini Tarian Tarian Misalkan Untuk Kegiatan Pernikahan Yang Ketiga Seni Taris Sebagai Penyaluran Terapi Misalkan Jenis Tariannya Untuk Ditujukan Kepada Orang Yang Cacat Fisik Atau Cacat Mental Ataupun Yang Lainnya Jadi Dengan Tarian Tersebut Diharapkan Orang Tersebut Bisa Terhibur Ya Atau Sebagai Terapi Yang Keempat Seni Taris Sebagai Media Pendidikan Nah Jadi Ada Tarian Tarian Tertentu Dimana Tarian Tersebut Untuk Ada Unsur Edukasi Atau Ada Di Dalam Tarian Tersebut Mengandung Unsur Mendidik Misalkan Tarian Tarian Pergaulan Bagaimana Cara Bergaul Dengan Banyi Dengan Sopan Dan Lain Sebagainya Yang Kelima Seni Taris Sebagai Media Bergaulan Nah Dikarenakan Tarian Tersebut Melibatkan Ada Beberapa Orang Jadi Dimaksudkan Tarian Tersebut Bisa Saling Berdiskusi Satu Sama Lain Saling Belajar Satu Sama Lain Tersebut 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 Keenam Yaitu Seni Taris Sebagai Pertunjukan Nah Kita Sering Melihat Tarian Tarian Yang Di Pertunjukan Atau Dipentaskan Di sebuah Panggung Untuk Menampilkan Hasil Karya Yang Telah Dijimpengan Untuk Fungsi Taris Jadi Fungsi Sangat Banyak Ya Tapi Disini Ada 6 Kalian Bisa Mencari Fungsi Taris Yang Lain Ya Kita Lanjut Lagi Ke Bentuk Jenis Dan Milai Estetika Garang Tari Bentuk Gerak Tari Itu Dibedakan Menjadi Dua Pertama Representasional Dan Non Representasional Tari Representasional Adalah Tari Yang Kampangkan Sesuatu Secara Jelas Contohnya Tari 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 Yang Menggambarkan Seorang Petani Dan Tari Melayan Melukiskan Seorang Melayan Ada pun Tari Non Representasional Adalah Tari Yang Tidak Menggambarkan Sesuatu Contohnya Contohnya Tari 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 Berdaya Tari Seripi Dan Lain Sebagainya Lanjut Ke Berikutnya Jenis Tari Itu Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Tari Primitif Tari Rakyat Dan Tari Klasik Yang Pertama Tari Primitif Adalah Digunakan Untuk Pemunjaan Atau Bacara Ritual Lainnya Jadi Disini Tari Primitif Berhubungan Dengan Hari Sakral Atau Magis Berhubungan Dengan Makhluk Gaib Kemudian Yang Kedua Tari Rakyat Yang Tadi Kita Sudah Jelaskan Di Awal Pembahasan Adalah Tarian Yang Dikembangkan Di Kalangan Masyarakat Yang Ketiga Tari Klasik Adalah Tarian Yang Dikembangkan Di Kalangan Istana Kerajaan Lanjut Ke Nilai Estetis Dalam Gerang Tari Nilai Estetis Itu Adalah Nilai Ketigaan Yang Dimiliki Oleh Sebuah Tarian Jadi Tarian Tersebut Diciptakan Pasti Si Koreografer Itu Kirang Dari Nilai Nilai Estetis Atau Nilai Nilai Keindahan Yang diberikan Untuk Si Para Penikmat Atau Penonton Nah Teori Teori Estetis Itu Dikerumpukan Ada Lima Bagian Itu Diantaranya Yang pertama Teori Subjektif Berantinya Dimana Ciri Yang Menciptakan Keindahan Pada Suatu Benda Sesungguhnya Tidak Ada Misalkan Kita Menonton Sebuah Pertunjukan Tari Kita Katakan Itu Adalah Indah Dari Penglihatan Atau Pengrasa Kita Atau Diri Yang Nampati Kemudian Teori Teori Yang kedua Teori Objektif Disini Adalah Bahwa Ciri Atau Sesuatu Menciptakan Keindahan Merupakan Sifat Yang Telah Ada Pada Benda Yang Bersangkutan Tari Tari Disini Lebih Menjurus Kepada Si Penuh Nya Dari Gemulai Tangannya Kemudian Gerakan Matanya Ataupun Lainnya Yang ketiga teori campuran Setelah kita melihat dari tarian tersebut Dan kita melihat juga dari keindahan dari anggota tubuh si penari yang menarikan Yang keempat teori perimbangan keindahan Misalnya tercipta dari ukuran jumlah sunan yang mempunyai perimbangan tertentu Misalkan kita melihat sebuah properti misalnya yang digunakan oleh si penari Jika kita melihat benda tersebut kecil Maka kita melihat biasa saja Namun jika penari tersebut misalnya memakai properti yang lebih besar Maka kita juga melihatnya lebih kagum Yang kelima teori proporsi Itu diantaranya ada penggambaran, kelipahan, dan pengungkapan perasaan Nah disini artinya adalah Melihat dengan batasan-batasan yang digambarkan oleh si penari Baik itu karakter yang digambarkan oleh si penari tersebut Lanjut ke kriteria menilai dari keindahan gerak Antaranya adalah Ada wiraga, wirama, dan wirasa Ada pun pengertian dari wiraga Wirama adalah menilai kompetensi menari Meliputi keterampilan menari Hafalan dari gerakan tarian Ketuntasan Kebersihan dari gerakan Dan keindahan dari gerak tari tersebut Wirama adalah menilai kesesuaian atau keserasian gerak dengan irama atau iringan musik Wirasa adalah keharmonisan antara wiraga Atau sebagai unsur kriteria kemahiran menari Dan wirama Sebagai unsur kesesuaian dengan iringan tari Baik itu kesana, ekspresi, dan lain sebagainya Nah baik mungkin itu saja untuk rangkuman dari bab tiga Yaitu gerak dasar tari Kita lihat untuk contoh dari gerakan-gerakan tari Yang sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan Tugas kalian adalah Kalian resupat dari yang telah disampaikan Dan cukup sampai disini videonya Kita semangat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Atau pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya